Assalamualaikum pemerintah sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Mevindo KL Oke, kali ini saya akan menunjukkan beberapa tempat-tempat wisata yang paling populer di Kuala Lumpur Tentu sebagai tempat tujuan wisata yang paling populer di Asia Tenggara nomor 2 setelah Singapura Malaysia memiliki tempat-tempat wisata yang sangat populer Baik dari segi alamnya, makanannya, kotanya, dan lain sebagainya Khususnya di Kuala Lumpur tentu ada banyak sekali tempat-tempat wisata yang perlu dikunjungi Jika kita ingin berwisata di Kuala Lumpur Sekedar informasi saja bahwa di tahun 2018 Malaysia kedatangan turis asing mencapai 26 juta Yang menghasilkan 80 juta ringgit Malaysia Dan tahun 2019 ini Malaysia mentargetkan 30 juta wisatawan asing yang akan menghasilkan 100 juta ringgit Malaysia Berikut ini adalah tempat-tempat yang menarik di Kuala Lumpur Selamat mengikuti 1. Petronas Twin Towers Menara Kembar Petronas Menara Kembar Petronas yang terletak di pusat kota Kuala Lumpur Kuala Lumpur City Center adalah tempat wisata di Kuala Lumpur yang paling populer dan sudah menjadi ikon dari kota Kuala Lumpur dan juga Malaysia Menara Kembar Petronas adalah menara kembar yang tertinggi di dunia dengan 88 lantai dan ketinggian mencapai 452 meter Selain berfoto-foto, Anda juga dapat membeli tiket naik ke atas untuk dapat menikmati keindahan pemandangan dari salah satu bangunan tertinggi di dunia Tempat ini dikunjungi banyak sekali wisatawan manca negara mulai dari siang hari hingga malam hari Saya sendiri mengunjungi menara kembar Petronas ini pada malam hari dan ternyata cahaya lampu yang dibuat sedemikian rupa membuat menara ini tampak lebih edah pada malam hari daripada siang hari Tak heran sampai tengah malam pun masih banyak wisatawan yang berfoto di tempat ini Dataran Merdeka atau Lapangan Merdeka terletak di Kuala Lumpur, Malaysia Lapangan ini berada di depan bangunan Sultan Abdul Samad Di tempat ini, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Federasi Malaya dikibarkan untuk pertama kalinya pada tengah malam tanggal 31 Agustus 1957 Sejak saat itu, Dataran Merdeka menjadi tempat dirayakannya Parade Hari Merdeka Di tempat ini terdapat wisata bangunan kuno peninggalan penjajah Inggris yang masih terawat dengan cantik Di samping itu di bawah Dataran Merdeka ini ada-ada mal dan parkir mobil yang sangat luas Sehingga tempat ini menjadi tujuan wisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan asing karena tempatnya di tengah kota dan transportasi yang sangat banyak pilihan Batu Chavez Berlokasi sekitar 13 km di utara Kuala Lumpur, Batu Chavez adalah sebuah tempat yang suci bagi umat Hindu Dan sebuah tempat wisata di Kuala Lumpur yang terkenal bagi wisatawan Di sini Anda akan menaiki 272 anak tangga yang terjal dan cukup melelahkan untuk dapat merasakan kemegahan Batu Chavez Uniknya, di tiap anak tangganya terdapat angka yang menunjukkan Anda sudah berada di anak tangga keberapa Angka-angka ini sangat memotivasi saya untuk terus naik walau sudah lelah Di tempat wisata ini juga banyak sekali monyet yang akan berusaha mengambil makanan Anda, jadi berhati-hatilah Selain itu jangan lupa bahwa tempat ini adalah tempat yang suci, hargailah tempat ini dan jangan merusak apapun Bukit Bintang Bukit Bintang adalah tempat wisata di Kuala Lumpur yang ditujukan untuk kegiatan belanja dan hiburan Mall-mall terbesar dan terlengkap di Kuala Lumpur dapat ditemukan di area Bukit Bintang Mall-mall ini menjual barang bermerek dan semuanya adalah barang asli, bukan tiruan Selain pusat perbelanjaan besar dan mewah, Bukit Bintang juga memiliki banyak sekali kafe Bagi mereka yang lelah, di Bukit Bintang terdapat banyak sekali spa dan tempat pijat refleksi jadi tidak perlu khawatir kelelahan setelah belanja Central Market atau disebut juga pasar seni atau pasar budaya adalah bangunan bersejarah di Kuala Lumpur Dibangun pada tahun 1888, Central Market masih beroperasi sampai saat ini Lokasi ini adalah surga bagi para pecinta barang seni dan etnik Di Central Market akan sangat mudah menemukan patung pahatan, kain etnik, dan juga berbagai oleh-oleh seperti gantungan kunci, kotak pensil, sandal, khas Malaysia, Thailand, dan Indonesia Belanja di Central Market juga terbilang nyaman, karena bangunannya bersih dan dilengkapi pendingin ruangan Untuk harga beberapa kios di Central Market dapat ditawar, namun beberapa harga pas Menuju Central Market Anda dapat menaiki LRT dan berhenti di stasiun pasar seni Tak jauh dari Central Market ada jalan petaling yang dapat ditempuh berjalan kaki selama 4 menit Kuala Lumpur Tower, Menara Kuala Lumpur Menara Kuala Lumpur adalah sebuah menara dengan tinggi 421 meter dan merupakan salah satu tempat wisata di Kuala Lumpur Yang sering dikunjungi wisatawan, dibangun untuk tujuan komunikasi Elevator yang terdapat di Menara Kuala Lumpur cukup cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 54 detik saja untuk mencapai tempat observasi Dan sekitar 52 detik untuk kembali mencapai dasar Selain dapat menikmati pemandangan, di sini Anda juga dapat bermain simulasi F1 Memasuki zona binatang, menaiki kuda poni, melihat akwarium koral, mencoba sensasi teater XD Dan mencoba makan di restoran mewah dengan desain unik yang berputar 360 derajat di ketinggian 282 meter Menara Kuala Lumpur buka pada jam pukul 9 pagi, dan tutup pada jam pukul 10 malam Akuaria KLCC bertempat di Kuala Lumpur City Center Akuaria KLCC akan membawa Anda ke dunia yang benar-benar berbeda Di akwarium akwaria KLCC, Anda dapat melihat berbagai jenis ikan dari yang besar hingga kecil, dari yang biasa hingga yang aneh, masing-masing dalam akwarium yang menyerupai habitat asli mereka Tempat wisata ini buka dari jam 10 lewat 30 menit pagi hingga jam pukul 8 malam setiap hari, termasuk hari libur nasional Jam terakhir penerimaan tamu baru adalah pada pukul 7 malam Oke, terima kasih telah melihat video ini Dan jika ada yang memerlukan bantuan mau jalan-jalan ke Kuala Lumpur, hubungi nomor yang tertera di atas Terima kasih telah menonton!